Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian menuai kritik. Surat ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, memberikan catatan terkait surat edaran ini. Ada kekhawatiran jika hate of speech dianggap menyinggung nama pemimpin, nama elit politik, nama pribadi, lalu kemudian merendupkan kebebasan pribadi-pribadi dari setiap warga negara menyampaikan pendapatnya. Yang masuk dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech adalah ekspresi atau pernyataan yang bisa memicu timbulnya kekerasan fisik. Bentuknya dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Fira Sofia, Agus Fahmi, melaporkan untuk NET. Ya, dan di sebelahnya sudah ada Pak Asep Iwan Iryawan, selaku mantan hakim dan juga praktisi hukum. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Mungkin ke Pak Agus dulu, Pak Agus sebetulnya apa yang melatar belakangnya munculnya surat edaran ini? Ya, sebelum saya jawab itu mungkin begini Mbak ya. Kita mencapai terima kasih dulu pada seluruh masyarakat, karena dengan dikeluarkannya surat edaran ini banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami, baik yang mendukung maupun mungkin ada yang mengkritisi. Sebenarnya secara umum sasaran daripada surat edaran ini kepada dua pihak, ya internal maupun eksternal. Internal itu kepada kami untuk lebih mengingatkan kepada kami bahwa ada hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang, yang mungkin selama ini belum kita terapkan secara maksimal, itu diingatkan kembali. Kemudian kepada masyarakat bahwa ada juga ketentuan yang mengatur bahwa ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk kita lakukan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah sehingga dari dua hal ini Bapak Kapolri akhirnya menandatangani pada 8 Oktober itu surat edaran tersebut. Nah tentunya ini untuk kepentingan kita semua, kita sadari bahwa kita perlu meningkatkan bahwa kebersamaan, rasa toleransi antar sesama anak bangsa, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak perlu sepantasnya untuk kita lakukan yang berdampak pada perkembangan situasi yang kurang menguntungkan bagi kita semua tentunya itu. Lantas apa saja yang masuk dalam kategori ujaran kebencian Pak? Ya ada beberapa hal yaitu bentuknya itu seperti tadi yang sudah disampaikan di awal antara lain ya penghinaan, pencemaran nama baik, penyebar berita pohong, provokasi, dengan maksud dan tujuan nantinya bisa menimbulkan konflik ataupun diskriminasi. Tapi kan kalau bicara maksud dan tujuan yang tahu hanya orang yang mengatakan atau yang berbuat itu. Nah tentunya ini kita ingatkan kembali, apapun maksud dan tujuan ucapan itu hendaknya kita lebih berhati-hati dalam menyikapi ini. Kalau dikatakan bahwa kita membatasi kebebasan mengemukakan pendapat atau menyampaikan informasi itu tidak juga. Karena dalam aturan undang-undang nomor 9 tahun 1998 juga disitu diatur. Bebas bukan berarti tidak terbatas, ada batasannya menyangkut kepentingan orang lain. Oke baik, Pak Aset bagaimana tanggapan Anda mengenai surat edar ini? Saya kira surat edar kita gini, prinsipnya orang boleh dipidana dengan undang-undang. Jadi ada hukum materialnya, jadi orang menyebutkan kebencian, penghinaan, undang-undang mengatur, baik undang di KUHP maupun di IT. Nah cara melaksanakannya adalah KUHAP, hukum acara pidana, bagaimana harapkan. Nah KUHP ini laksanakannya adalah pendegar hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Nah ketika kepolisian membuat aturan, ada masalah sepanjang tidak bertahan undang-undang. Kalau saya lihat dari surat edaran itu adalah merupakan penguatan bagaimana polisi menyelesaikan masalah jika ada yang melanggar 310-319 atur dalam undang IT. Jadi, nah tapi sudah dikelirkan, kebencian ini bukan karena surat edaran. Kalau kebencian itu sudah diatur di undang-undang. Nah bagaimana nanti ketika ada orang mengadukan, bagaimana melaporkan, instansi polisi selalu memperkuat aturan selet itu, aturannya. Jadi bukan dengan orang kebencian dengan surat edaran, jadi jangan sampai publik salah paham. Yang menyebutkan kebencian di ancam itu oleh undang-undang, baik KUHP maupun undang-undang IT. Nah sekarang bagaimana polisi menanganinya ada di surat edaran. Jadi terhadap surat edaran bagi saya, ya nggak ada masalah kalau surat edaran itu dipanggap itu intern. Karena selalu gini, sebelumnya juga udah ada, polisi punya misalkan suka dikenal, P21, P19. Di undang-undang nggak ada, tapi polisi membuat kan, orang mengenal, biar memudahkan. Di kejaksanaan juga sama, ada rentut, di pengadilan juga ada penyelesaian perkara. Itu hanya bagaimana mengisi-mengisi mekanisme di masing-masing instansi, ada kekurangan-kekurangan, mereka membuat. Jadi sekali lagi, tapi soal kebenciannya itu diatur di undang-undang, ya orang tidak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada undangan uang aja menyebarkan kebencian, memang nggak boleh kan. Cuma ketika orang menyebarkan kebencian, hati-hati loh, kena ada undang-undangnya. Nah sebenarnya perlu dipahami, mungkin sekarang sekarang salah paham. Nah menyebabkan pencemaran, nama baik, itu ada istilah delik biasa dan delik aduan. Nah ketika nama asep belakangnya ada labilisasi kebun binatang segala dan nelaka segala isinya, nah sekali lagi, orang harusnya mengadu, bukan buat laporan. Pengaduan, karena pengaduan dan laporan dua hal yang berbeda, itu terminologi. Wah pengatur pasal 1 butir 24 dan 25, contohnya gini, saya dibilangin oleh Pak Agus misalkan, kalau beliau saudara saya yang tidak ada masalah, asep ABCD misalkan. Saya gitu kan, kalau saya merasa harkat martabatnya tidak terhina, tidak melaporkan, tidak mengadu yang ada masalah, karena itu bentuknya pengaduan. Tapi kalau orang yang melaporkan nggak bisa. Saya aja yang merasa harkat martabat nama baiknya dihina, dicerca, dimaki, tidak mengadu, nggak paling berbuat. Jadi kalau termasuk di media sosial, di Udara 27. Ketika di cyber misalkan nama asep disebut, abisodes dan seterusnya, selama saya tidak mengadu, saya nggak bisa. Tapi lain, kalau yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan publik, yang itu sara seagama, jangankan nggak ada pengaduan. Nggak ada laporan pun, pendegak umum harus menilai akal juti. Karena itu perintah unang-unang, karena itu delik biasa. Jadi harus dibedain, delik aduan itu untungnya menyangkut pribadi, itu harus aduan, dan itu ada batasan waktunya, jadi dibatasi kelingkupannya. Tapi kalau delik publik yang menyangkut umum, seperti pejabat, kemudian untuk suku agama ras dan etnis, itu harus ada. Kalau misalnya ini, Pak kan kemarin juga yang salah satu yang dikhawatirkan oleh masyarakat, itu adalah ketika misalnya ada orang yang mau mengungkapkan pendapat yang mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian itu dianggap sebagai, waduh pencemaran nama baik, jangan, gini sekali lagi, dikawafnya jelas, selama itu ada fakta, misalkan ya, itu demi kepentingan umum, nggak ada masalah. Tadi undang-undang kebebasan berpendapat juga ada, yang nggak boleh itu tadi, misalkan, seorang-orang sederhana lah tadi, asep belakangnya segala macam, saya merasa terhina, saya mengadu. Atau ada pejabat, dibilangin ABCD, nah dia mengadu, harus diproses. Atau di Twitter, menyebutkan misalkan, asep, perutama saya dari wilayah Jawa Barat, mau botoh etnisnya gini-gini-gini, bahaya kan? Itu menyebut kepentingan publik, suka-suka. Ya nggak boleh, misalkan, ketika, eh Bapak Presiden, ini lagi ada asap, tolong selesaikan. Itu fakta. Yang tidak boleh, misalkan, disebut namanya dengan konotasi yang negatif. Nah, ketika orang yang sebut negatif tadi mengadu, ya, polisinya harus mencari lanjuti. Adalah surat edaran yang memperkuat itu. Oke, berarti surat edaran itu tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Nggak, karena masalah. Malah, maaf, nggak saya kata, ada nggak ada juga, karena undang-undang sudah mengatur kok. Cuma itu penguatan, sekali lagi saya hanya menilai, itu penguatan internal bagaimana menyelesaikan. Dan minima tadi saya kata, kalau saya sih, bercandanya begini, dulu mungkin ada teman-teman pedagang hukum, atau mahasiswa saya, atau teman saya, ketika kuliah, ditip absen. Jadi lupa, nah, Kapolri ngingatkan, ini ada loh aturan. Itu mungkin bagus ya, kalau saya boleh perpendapat. Jampangnya seperti itu. Oke, oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi kan udah ada beberapa contoh yang diungkapkan oleh Pak Asep. Kalau misalnya dari kepolisian nih, masyarakat ingin tahu juga nih Pak, kira-kira yang memang udah masuk benar-benar nih, yang bisa dikenain surat edaran itu, yang seperti apa sih perlilaku masyarakat itu? Ya, tadi kan saya sudah kemukakan, bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, atau hate speech tadi, ada sekitar tujuh antara lain itu. Nah, dari tujuh itu nanti tentunya, dari laporan, atau istilahnya Kang Asep, laporan atau pengaduan itu, karena kita kan dalam proses penanganan perkara, tetap seluruhnya diawali dengan laporan polisi. Nah, prosesnya seperti apa sih Pak itu? Jadi kita lakukan proses, gitu kan. Kita lakukan proses, nanti penyidik lah. Ini pasal mana yang lebih, yang pas untuk dikenakan kepada perbuatan yang dilaporkan tersebut, gitu kan. Ada undang-undang selain undang-undang KUHP, kita ada beberapa pasal, undang-undang ITE juga, ada lagi satu undang-undang, undang-undang penghapusan diskriminasi. Itu juga ada di situ ancamannya. Apa itu Pak? Penghapusan diskriminasi? Menimbulkan kebencian itu. Diskriminasi? Diskriminasi, ya. Penghapusan diskriminasi itu ada, menimbulkan kebencian di situ ada salah satu pasalnya, maksudnya di pasal 16 itu Pak. Sanksinya 5 tahun, dan denda itu sampai dengan 500 juta. Nah, nanti penyidik di situlah melakukan prosesnya. Mulai dari tahapan prosesnya seperti biasa, yang dikatakan oleh Kang Asep tadi ya, ada sebenarnya ada atau tidak ada, surat edaran ini, undang-undang sudah mengatur tentang hal-hal itu. Nah, jadi Pak Kapolri selalu beliau katakan, ini mengingatkan untuk anggota saya, supaya dalam proses ini tidak ada keraguan-raguan. Jadi, sudah bisa langsung fokus pada proses penyelidikan ataupun penyidikan yang ditangani, sampai bagaimana kita melakukan langkah-langkah. Tapi tentunya, kita tetap melakukan tahapan-tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Sebetulnya bukan sosialisasi surat edaran ini, sosialisasi bagaimana kita menyikapi tentang situasi yang ada. Sekarang kan bagaimana kita memanfaatkan sarana teknologi yang ada ini, lebih banyak ataupun banyak yang digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita ingatkan kembali, karena ada sebetulnya aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam setiap berperilaku dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena kejahatan cybercrime itu berat sekarang. Saya kira kita harus mendukung pihak pendegak hukum ini, misalnya, anak kecil misalkan. Kan sudah pegang, anak STSMP yang di bawah umur. Main-main, dikiranya mungkin seneng dia main. Padahal sebenarnya itu masuk penghinaan, pencemaran yang baik, bahkan melakukan kerusuhan. Itu juga dilema simperadilan. Tidak hanya itu. Dunia cybercrime ini kan melontasi melewati bahas teritori. Bagaimana orang di luar waya Indonesia mencerca nama orang, nama pejabat, nama suku, itu kan membahayakan. Saya kira ini betul-betul penanganan yang perlu bagaimana pihak pendegak hukum diingatkan. Ini hati-hati, dunia cybercrime itu tidak hanya batas usia, tapi sistemnya juga harus benar kita benahi ya Pak Gus. Karena kalau ini tidak dibenahi dari sekarang, saya kira di atas itu tidak hanya asap, tapi bagaimana bahasa-bahasa yang memang tidak layak dikemukakan, yaitu melakukan tindak pidana. Tapi daya jangkauannya saya kira, ya kita butuh perhatian semua pihak, sama stakeholder bangsa bagaimana memperhatikan. Saya kira tidak hanya bisa disaksikan pihak kepolisian saja, karena ini luas sekali gitu. Iya, iya, betul. Nah Pak, kami juga ingin mengklarifikasi, jadi prosesnya tadi mengenai pengaduan dan pelaporan itu bedanya apa, dan kepolisian bagaimana? Prosesnya itu seperti apa? Iya, tadi sampai kemulia beliau, pengaduan itu adalah suatu informasi yang disampaikan oleh Mara Sakat, menuntut bahwa ini ditindaklanjuti. Ke polisi ya? Kalau laporan itu hanya sifatnya informasi Pak, pemberitahuan di sini ada kegiatan apa, ada kegiatan apa. Tapi bagaimanapun dari laporan dan pengaduan itu butuh, butuh antisipasi Polri, butuh kehadiran Polri, butuh tindaklanjut oleh Polri. Misalnya ini, informasi Pak di tetangga saya, ada kegiatan misalnya keramaian Pak, ada panggung hiburan. Itu kan tidak perlu polisi melakukan langkah-langkah yang lebih, tapi polisi, oh iya betul, ini juga tidak dapat dihindari kemungkinan akan menimbulkan gangguan kamtip mas. Nah itu polis hasad, ataupun faktor kriminalitas, 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 istilah kita FKK gitu kan. Nah itu kita lakukan langkah-langkah tersebut. Nah kalau tadi sudah menjadi suatu laporan polisi, mekanismenya itu seperti penanganan kasus-kasus biasa yang lainnya. Mulai dari tahapan penyelidikan, penyelidikan, dan seterusnya sampai dengan nanti kita limpahkan berkas gitu. Tambahan juga Mar, kalau pengaduan itu bisa dicabut. Jadi mereka bisa mendamaikan, dimediasikan, selesai. Tapi kalau laporan nggak bisa, nggak bisa dicabut. Jadi setiap waktu misalkan sudah memberikan santunan, itu hanya meringankan bidang pidananya. Itu prinsip dihukum itu. Jadi ada misalkan tegas 19 HP, perkara itu tidak boleh disidik, dituntut, tanpa ada pengaduan. Yang namanya didelik aduan. Jadi orang setiap saat bisa mencabut, untuk kedamaian. Berarti baiknya pengaduan dulu ya Pak? Nggak, harus bedain. Karena misalkan percanaan baik, pengaduan itu termasuk delik aduan. Jadi selama orang itu mengadu, ya harus diproses. Tapi dia bisa mencabut. Tapi kalau tanpa ada pengaduan, ya nggak bisa. Karena logikanya gini, orang yang merasa terhina aja tidak mengadu, kok masa orang lain yang sibuk gitu. Tapi kalau laporan, ya itu tindak bidannya telah terjadi, itu harus diproses. Soal mereka damai itu hanya nyelesaikan di luar peradilan. Kalau pengaduan bisa dicabut setiap saat. Makanya saya bilang, bagaimana nanti polisi menyelesaikan, karena di undang-undang itu dimungkinkan, penyelesaian di luar proses hukum. Jadi atratif penyelesaian sengketa, bisa mediasi, bisa arbitrasi. Jadi mereka bisa mencabut. Itu lebih bagus sebenarnya. Sekarang restoratif justice itu diarahkan ke sana. Cuma tadi, ketika menghina publik, menghina pejabat negara, menghina menemukan sara, itu nggak bisa. Itu bahaya. Karena deliklah terjadi ya Pak ya. Hanya mungkin begini, mungkin. Jadi kalau setiap delik aduan cabut, delik aduan cabut, akhirnya kan kita tentunya akan membatasi nanti, dalam artian begini. Tiga bulan. Orang akan lapor gitu kan, coba diselesaikan dululah gitu kan. Akhirnya seperti itu. Nah bagaimanapun nanti kita berharap, masyarakat itu apabila menindaklanjuti, mengharapkan penanganan dari kepolisian, sudah dipikirkan terlebih dahulu. Karena nanti apabila begitu jalan, proses berjalan, gitu kan tiba-tiba di tengah jalan. Memang kita memberikan kesempatan, mediasi, restoratif itu ada. Hanya kita dari awal kita... Jangan masuk cabut, masuk cabut. Karena banyak kan, ribuan yang bermain. Apalagi ntar pilkada. Pilkada itu kan, pada pilpres aja dua pihak. Pilkada itu beberapa pihak, orangnya ribut. Berapa nanti polisi? Berapa wilayah pores? Emang polisi ngerjain gitu aja? Betul, betul. Nah Pak, ini ada juga kan, sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai sosial media, itu kan banyak nih meme-meme gitu Pak. Kadang-kadang meme itu isinya ada yang, ya bisa dikatakan, ya sindiran, nyelekit, tapi lucu gitu. Nah, ada sindiran, nyelekit, tapi lucu gitu. Nah, itu bisa masuk juga nggak sih Pak? Ya tadi saya sudah katakan, memang bentuknya yang tadi ada tujuh lebih kurang itu. Iya, iya, iya. Nah nanti mana kalah tadi, sampai oleh beliau, kalau orang yang menerima sindiran itu tidak, tidak merasa, tidak merasa yaudah gitu. Senang gitu, tidak senang. Dia melaporkan, ya kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut gitu kan. Kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Karena bagaimanapun itu tadi, tujuan ataupun maksud dari seseorang mengeluarkan simbol-simbol itu, apa kan kita tidak tahu, hanya yang tahu dia, yang bersangkutan. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan orang lain kan, harusnya juga dipertimbangkan, mengeluarkan sesuatu. Ya kan? Apalagi, jangankan perkataan, perbuatan, ya itu mimik saja itu apa, simbol saja itu, sudah berpengaruh kepada orang lain. Apalagi sekarang kan kita, boleh dikatakan, tadi juga ada pernyataan, kita dalam tahap belajar, mengenal teknologi yang lebih canggih lagi. Justru pengenalan itu, kita manfaatkan dengan benar. Sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan. Dan kuncinya gini mas, ini di unsur, di pidana tersebut dikutikan unsur ya. Harus dengan maksud, diketahui oleh umum. Jadi ketika bikin meme-meme, sepatum umum tahu, satu kali itu kunci satu. Yang kedua, merendahkan harkat martabat orang itu. Jadi itu kunci sih tuh. Itu aja pokoknya ya. Itu aja sebenarnya kuncinya, ada apa-apa pencemaran, apa penghinaan terhadap orang tuh. Jadi ketika, supaya orang tahu loh, ini dihina orang ini. Nah ketika itu masuk, itu unsur terbukti, kena. Tapi kalau misalnya hanya bercanda berdua, misalkan saya sama beliau, gini-gini, ya sudah gak namang, tidak masuk kebunyataan, cuma berdua kok, tidak punya maksud gitu. Jadi kembali, maksud apa dia membuat meme-meme gitu. Oke, tapi berarti ini, kamu ingin mengkonfirmasi bahwa kebebasan berekspresi masih tetap terjamin gitu. Boleh, kalau gak ada masalah. Tapi kebebasan tadi ada batasnya. Jangan sampai merendahkan harkat martabat dan tidak di depan publik. Bukan tidak terbatas. Bukan tidak terbatas. Bukan tidak terbatas. Oke baik, terima kasih banyak Pak Asam dan juga Pak Agus sudah berbagi di sini. Dan saat lagi kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Morning Show. Terima kasih telah menonton!